Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas Nah untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, di depan kita sudah saya sediakan motor yang dimana di bagian kenalpotnya itu sudah kropos ya Tadi sudah kita perlihatkan, jadi disini saya akan berbagi trik bagaimana cara memperbaikinya atau bagaimana cara membuat alternatif sebelum kita pergi ke tempat tukang las teman-teman Karena ini kalau lebih bagus harus kita las, tapi kalau misalkan teman-teman terkendala dengan yang namanya tempat lasnya jauh atau misalkan memang teman-teman belum ada biaya, jangan khawatir Disini saya akan berbagi trik bagaimana cara memperbaikinya dengan cara yang cukup sederhana dan mengeluarkan biaya yang cukup murah sekali teman-teman Kita bisa lihat terlebih dahulu di bagian sininya, ini sangat lumayan parah ya Nah seperti ini, jadi biasanya seperti ini memang dikarenakan usianya sudah lama, terkena air hujan, terkena debu dan juga terkena kotoran-kotoran yang lainnya Sehingga di bagian besinya berkarat seperti ini Nah ini sangat parah ya Jadi disini saya akan berbagi trik bagaimana cara mengatasinya dengan menggunakan biaya yang cukup murah yang bisa kita selesaikan sendiri tanpa harus minta bantuan orang lain Langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah Oke teman-teman untuk langkah pertama disini kita harus mencuci terlebih dahulu di bagian yang kropos ya untuk menghilangkan sisa-sisa karat pada bagian kropos Nah untuk mencucinya kita bisa menggunakan pasta gigi, jadi pasta gigi ini untuk menghilangkan sisa-sisa karat-karat yang ada di kenal pot kita Dan juga bisa menggunakan amplas halus ya, ini kita cuci terlebih dahulu Kemudian untuk proses selanjutnya Tinggal kita bilas dan kita keringkan terlebih dahulu teman-teman Oke teman-teman jadi ini adalah bahan yang akan kita pergunakan Ini adalah lakban aluminium dan ini harganya saya beli di toko online sangat murah sekali Harganya 1 meternya itu cuma 2000 rupiah saja Ini saya beli panjang kurang lebih sekitar 2 meter Jadi bisa kita pergunakan beberapa kali teman-teman Dan disini sudah saya sediakan juga yang saya beli di bagian warung Jadi saya beli di warung, ini biasanya dipergunakan untuk tambal panci atau tambal wajan ya Ini berbeda jauh dengan yang saya beli Lebih tebal ini dan kekuatannya pasti lebih bagus yang ini teman-teman Dan disini kita akan bandingkan terlebih dahulu sebelum kita aplikasikan Jadi kita akan bakar kedua bahan ini dan kita bisa lihat ketahanannya dengan si api Jadi ini saya beli di warung ya Ini biasanya sangat murah sekali harganya Kita uji coba Ini seperti ini ya Jadi sangat tipis sekali Tapi di bagian sininya juga ada aluminiumnya Sekarang kita coba bakar dan kita bisa lihat hasilnya Ketika saya bakar seperti ini kita bisa lihat Ketahanannya dengan panas kurang ya teman-teman Jadi di bagian yang ini apa namanya lapisan depannya ini Dia ikut terbakar Karena ini sangat tipis teman-teman Oke sebentar Nah seperti ini ya Jadi ini kurang maksimal ketika kita pergunakan Sekarang kita uji coba dengan lakban yang saya beli Kalau dipegang seperti ini sudah sangat berbeda sekali ya Jadi lapisannya lebih tebal teman-teman Ini lebih tebal Stiker bagian belakangnya warna putih Nah seperti ini ya Ini lebih tebal seperti seng Tapi lebih tipis sedikit Tapi juga lumayan tebal teman-teman Sekarang kita uji coba ke bagian yang ini Kita bakar Oke bisa terlihat Yang terbakar hanya bagian belakangnya saja ya Jadi bagian kertas Apa namanya Bagian kertas belakangnya teman-teman Jadi bagian depannya masih bagus Jadi ketahanannya dengan panas Lumayan bagus teman-teman Ini bisa kita aplikasikan Ke bagian kenal pot yang sudah Misalkan ada Lubang-lubang kecil yang harus ditambal Nah supaya hasilnya lebih bagus Kalau misalkan keroposnya besar Kita bisa menggunakan dua lapis Atau tiga lapis Supaya lapisannya menjadi lebih awet teman-teman Ini saya menggunakan dua lapis ya Tinggal kita buang saja Stiker bagian belakangnya Kemudian kita tempelkan Oke seperti ini Tinggal kita tempelkan saja ke bagian yang berlubang Bisa terlihat teman-teman Langsung menempel ya Nah ini kita bisa menggunakan dua atau tiga lapis Supaya hasilnya lebih awet Terima kasih Setelah semua prosesnya selesai Kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman Kita bisa lihat Nah di bagian yang berlubang sudah tidak ada ya Seperti ini Ini sudah sangat rapi sekali Jadi dua lubang sudah tertambal semuanya Sekarang langsung kita uji coba Ke bagian kendaraannya kita hidupkan Jadi dia tidak mengganggu sistem pengeluaran asap ya Nah seperti ini teman-teman Sangat mantap sekali Jadi ini tahan api ya teman-teman Maksudnya tahan panas Panas yang dikeluarkan oleh si kenal pot Seperti ini bentuknya Jadi ini sangat murah sekali ketika kita beli di toko online Kalau misalkan sudah masuk ke toko mungkin harganya lebih mahal ya teman-teman Ini saya belinya Satu meter cuma dua ribu rupiah saja Dan itu tadi tidak ada satu meter Jadi modalnya tidak ada dua ribu rupiah Kita sudah bisa menambal Kenal pot kita yang sudah keropos Karena biasanya mungkin termakan usia Jadi lama-kelamaan dia akan keropos Seperti ini Apalagi musim hujan juga seperti ini ya teman-teman Jadi air hujan itu Kadar garamnya lumayan tinggi daripada air biasa Jadi membuat keropos Apa namanya besi-besi yang Misalkan lapisan catnya itu sudah menghilang ya Oke teman-teman Semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini Bantu tekan tanda like Dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman Dan mungkin cukup sampai disini dulu Video terbaru dari Tukang AB Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Semoga sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton